Lomba pidato tingkat remaja tahun 1443 Hijriah Lomba ini dipersembahkan oleh Dan didukung oleh Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam Dan semoga salawat dan salam tetap tercurahkan Kepada baginda kita, Nabi Besar Nabi Yuna Muhammad SAW Kaum muslimin Wa muslimat yang semoga selalu Senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berdirinya Saya disini, saya ingin menyampaikan Pidato yang berjudul Keutamaan berbakti kepada Kedua orang tua Allah subhanahu wa ta'ala memperintahkan kita Untuk selalu bertakwa kepadanya Melaksanakan perintah-perintahnya Dengan semaksimal mungkin Dan berusaha-seberusaha mungkin Untuk menjauhi larangan-larangannya Baik yang dohir maupun yang batik Dalam keadaan yang bagaimanapun Atau dalam kondisi yang sesulit apapun Kita tetap Perintahkan untuk selalu senantiasa Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Kaum muslimin wa muslimat Yang semoga selalu Diriduai Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mengentahkan kita Untuk selalu berbuat ihsan Kepada kedua orang tua kita Dalam surah lukman ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan telah kami perintahkan Untuk berbuat ihsan Kepada kedua orang tua Ibunya mengandungnya Dalam keadaan lemah Yang bertambah-tambah Dan menyapinya Dalam usia dua tahun Bersyukurlah kepadaku Dan kepada kedua orang tua Kepadakulah kamu kembali Dalam hadis Rasulullah Yang dirabaikan oleh Abu Hurairah Yang berbunyi Ada seseorang menemui Rasulullah Rasulullah SAW Seraya berkata Siapakah yang paling berhak Untuk aku perlakukan dengan baik Maka Rasulullah SAW menjawab Kala umuka ibumu Kala ummaman Kemudian siapa lagi Kala ummuka ibumu Kala ummaman Kemudian siapa lagi ya Rasulullah Kala ummuka Kemudian ibumu Kala ummaman Kemudian siapa lagi Kala umma abuka Kemudian bapakmu Mutafakun alaih Wafiriwayah Dan dalam riwayat lain Ya Rasulullah Man ahakku bihusnis suhbah Siapakah yang berhak Bergaul baik denganku Rasulullah SAW menjawab Kala ummuka Berantiasa berbuat ihsan Kepada kedua orang tua kita Berlaku lemah lembut Kepada kedua orang tua kita Supaya kita selalu Menjadi anak-anak Yang Allah Ridhoi Karena ridho Allah Tergantung pada ridho Kedua orang tua kita Demikian yang bisa saya sampaikan Jika ada salah kata Saya mohon maaf Kepada Allah Saya mohon ampun Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dukung peserta lomba pidato Terbaik kamu Agar menjadi juara Dengan cara Like, komen, dan share link videonya Serta jangan lupa subscribe channel youtube muastv Sayyidi al-Mursalin Wa imamu al-Muttaqin